Intro Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara Sudah ada tamu nih disini yang sangat istimewa Yaitu Mutiara Anissa Baswedan Gimana Tia kabarnya? Alhamdulillah baik Makin sibuk ya? Iya, seneng tapi Apa nih Tia kesibukan akhir-akhir ini? Jadi aku belakangan ini lebih sering di kantor sebagai substansinya abah Terus keliling-keliling ikut acara-acara abah juga Terus hadir acara-acara seperti ini gitu Jadi itu sih so far rangkuman kesibukan aku belakangan ini Oke ini sebelum kita ngobrol jauh banyak hal nanti Ada banyak pertanyaan netizen nih yang pengen dititipin ke Eh Tia nih tolong ditip dong nanti Nah suasana setelah debat biasanya di rumah seperti apa sih? Sama aja sih Sama aja? Iya Jadi kebetulan pas habis debat abah itu langsung ada kegiatan ke Gorontalo paginya Jadi malam sampai rumah terus besok paginya itu jam 5 Udah berangkat lagi gitu Jadi belum ketemu abah lagi sih sejak itu Cuman di rumah biasa aja Bisa aja ya? Gak ada mungkin takut terbawa atau apa gitu Bisa aja Jadi kan bertukar pendapat itu normal sih kalau di politik juga Berarti memang tidak ada perbedaan ketika setelah kegiatan debat dan juga kehidupan sehari-hari Iya kalau di rumah sih sama aja Oke Nah ngomong-ngomong nih Tia kan sekarang Abah ini lagi Sedang dalam konsertasi pemilu Seperti itu Nah Sebelumnya Prinsip-prinsip seperti apa sih yang diajarkan oleh Pak Anies Baswedan dan Ibu kepada Tia Sehingga mungkin pencapaiannya sampai saat ini Pak Anies sendiri cukup luar biasa seperti itu Prinsip-prinsip yang diajarin sama abah mama tuh ada beberapa Aku sebut beberapa aja ya Ada misalnya abah sama mama selalu mengajarkan Kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang benar Gak cuman buat diri kita tapi untuk orang lain jangan takut Itu yang pertama Yang kedua menghargai proses Dan yang ketiga bahwa kita harus memegang teguh prinsip-prinsip yang diajarkan gitu Mungkin itu tiga yang sering diulang-ulang sama mama abah Dan aku dan adik-adik semua diajarkan hal yang sama gitu Ada gak apa ya istilahnya pesan khusus yang paling diingat Atau sama Tia mungkin tertancap Wah ini yang pesan yang selalu aku pegang nih Mungkin kata-kata dari abah atau ibu Jadi abah sama mama kan mengajarkan banyak prinsip yang perlu kita pegang sehari-hari gitu Dalam berkehidupan Mungkin abah sama mama itu paling sering menekankan bahwa Prinsip-prinsip itu harus dipegang dimanapun kita berada Kita boleh menyesuaikan dengan lingkungan Tapi kita pegang terus itu prinsip-prinsip misalnya Gak boleh takut berbuat baik Terus misalnya menghargai proses Dimanapun itu, itu tetap harus kita hargai dan harus kita terapkan gitu Dan sekarang kan udah mulai masuki tahun baru 2024 Apa nih resolusi dari Tia sendiri yang ingin dicapai Yang mungkin di tahun sebelumnya belum sempurna atau benar capai Dan ingin digulkan di tahun ini Apa ya? Sebenarnya resolusi tahun ini ya pastinya lebih baik dari sebelumnya gitu Masa gak ada perubahan gitu Meningkat ya Meningkat terus Jadi kalau aku pribadi yang pengen aku capai tahun ini Itu lebih banyak belajar lagi Lebih banyak punya pengalaman gitu Dan juga target aku Aku pengen ini sih Pengen coba lebih sering berolahraga juga Berolahraga? Olahraganya apa sih yang sekarang lagi di dalam? Kalau sekarang sih aku lagi seneng yoga Dan pengen coba lari juga sih Cuman ini kan ya resolusi tahun baru ya Kita lihat nanti jadinya gimana Mudah-mudahan bukan resolusi untuk tahun ke depannya ya Mudah-mudahan 2024 ini tercapai Terus tadi sempat udah disebut ya Pengen banyak belajar dan banyak pengalaman Ngomong-ngomong ini kan dulu Tia sempat menjadi bagian besar dari program Indonesia Mengajar Sekarang gimana kabarnya? Oke jadi kalau sebenarnya program Indonesia Mengajar Aku bukan bagian besar dari itu sih Kebetulan pas Indonesia Mengajar didirikan oleh Abah dan teman-temannya Itu aku masih SMP gitu Jadi aku melihat teman-teman pengajar muda itu sebagai inspirasi gitu Mereka itu mengabdi di daerah selama setahun sebagai guru Dan aku pernah ikut juga ke salah satu penempatan pengajar muda di Majene Di Majene? Nah iya disitu aku benar-benar belajar banyak tentang Apa ya Tentang semangatnya teman-teman disitu untuk sekolah Terus apa persamaan dan perbedaan kita disana Dan itu pengalaman luar biasa yang nempel banget di aku Dan aku look up to pengajar muda itu dari kecil Jadi itu menjadi teladan gitu untuk aku Nah disitu aku justru lebih banyak belajar dari Indonesia Mengajar Dibandingkan ya berkontribusi gitu saat itu Karena masih SMP Apakah keinginan mengajar itu juga muncul karena Melihat dari sosok Abah yang mungkin memang memiliki dedikasi waktu itu di bidang pendidikan seperti itu? Sebenarnya ini sih Karena Abah dan Mama itu selalu membawa suasana yang menyenangkan gitu ketika belajar Misalnya dari kecil itu aku dibeliin buku terus sama Abah Buku biografi, buku novel dan setiap selesai satu buku itu ntar dibeliin lagi pulang kantor Jadi kayak pulang kantor tuh oleh-olehnya buku gitu Dan kadang misalnya ada film baru di bioskop Sama Abah itu dikasih tantangan baca bukunya dulu nanti abis itu diajak nonton Oh ada rewardnya ya? Ada rewardnya Jadi dari dulu emang dibiasakan untuk senang membaca Dan juga itu alhamdulillah sampai sekarang jadi terbawa gitu Jadi kalau belajar dunia pendidikan itu bukan jadi sesuatu yang menyeramkan gitu untuk aku Justru menyenangkan Kalau diberi kesempatan ngajar nih kira-kira dia pengen ngajar apa sih? Untuk disampaikan ke mungkin teman-teman yang lain yang ketika di wilayah mana gitu Ngajar sebagai guru? Mungkin guru misalnya Apa ya? Mungkin aku masih harus banyak belajar sebelum mengajar Tapi kalau misalnya ngajar belajaran level sekolah gitu SD, SMP Aku kayaknya senang ngajar ini deh bahasa Inggris Oh bahasa Inggris Bahasa Inggris Kebetulan sama adiknya Ali, suamiku Aku kadang suka ikut ngajarin untuk PR bahasa Inggris Terus kadang sekali-sekali matematika yang kayak gitu-gitu Menurut aku seru sih kalau masih level yang Kalau matematika masih ringan aku masih bisa ngajarin ya Untuk di ngajarin teman-teman di SD sama SMP gitu Bahasa Inggris cukup menarik Mungkin pengalaman dia juga banyak di luar negeri ya Iya aku senang juga soalnya kan Dengan belajar bahasa internasional itu bisa jadi Pintu masuk mereka ke dunia internasional Untuk dapet pengalaman lebih banyak lagi gitu nantinya Jadi itu satu skill yang kalau udah pernah didapat Insya Allah bisa berguna gitu ke depannya Kalau Tia sendiri sebenarnya di rumah Itu lebih deket sama apa atau mama sih? Dua-duanya sih Dua-duanya? Susah milih satu karena beda gitu Kalau misalnya sama mama Biasanya kita suka ngobrol sore-sorean di teras Apa yang diobrolin biasanya kalau sore gitu? Apapun itu diobrolin sama mama Mau sereceh apapun Sekecil apapun itu Aku kan emang seneng cerita gitu soal mama Dan mama itu mendengarkan cerita aku Dan kalau misalnya aku butuh saran dikasih nasihat gitu Nah kalau sama abah aku suka nungguin abah pulang Jadi sebelum abah tidur Minta ceritanya abah nih hari ini abis ngapain nih kemana aja gitu Seneng banget denger ceritanya abah Dan biasanya ritualnya setelah denger ceritanya aku selimutin abahnya Terus udah tidur gitu Sering memberi masukan gak itu? Tia mungkin ke abah Mungkin sekedar saran atau masukan ketika abah bercerita gitu Sebenernya kadang ada sih Jadi abah itu emang selalu terbuka untuk diskusi dari dulu Jadi misalnya aku ngerasa Bah kok ini kayak seperti ini ya Menurut aku kayaknya sebaiknya kayak gini Terus abis itu jadi ngobrol Tapi Apa ya Bukan karena aku ngomong sesuatu jadi berubah total gitu Enggak Jadi lebih yang kita diskusikan bersama gitu Jadi bahan pembicaraan juga Oke Mengingat Tia juga sudah berkeluarga Bagaimana sih membagi waktu kesibukan antara keluarga dan juga pekerjaan Atau mungkin ada proyek lain di luar yang mungkin sangat banyak seperti itu Ya Alhamdulillah Sampai sekarang masih kepegang ya Dan kebetulan masih tinggal di lebak mulus juga sama mamah abah Jadi kita jadi kumpul Lebih sering ketemu Misalnya salah-salah waktu kesibukan itu Kalau kita di rumah Malam kadang suka nonton TV bareng Ngobrol-ngobrol Jadi Lebih relax aja gitu Dan Alhamdulillah Ali suami aku juga Sangat pengertian Dan sangat Sangat pengertian Kegiatannya banyak Dia gak apa-apa Dan juga Dia mengerti kedekatan aku dengan abah gitu Jadi Kalau abah pulang malam Terus aku temenin abah sebentar juga Ya Dia gak apa-apa juga gitu Oke berarti emang Waktunya harus dia sendiri yang memahami dan membagi ya Ya sebenarnya pakai rasa-rasa aja sih kira-kiranya Ya ini masih kurang waktu sama misalnya sama adek-adek Ya disesuaikan aja gitu Jadi gak terlalu kaku juga gitu Sama adek sering ini gak sih ngobrol Mengenai Kegiatan-kegiatan sehari-hari Atau apa gitu sering Sering Kebetulan kita tuh berempat Deket banget Seneng Alhamdulillah punya adek-adek yang suportif juga Aku Kalau misalnya soal kayak Politik Terus kegiatan kampanye ini Lebih sering ngobrol sama Mikail Karena Mikail itu Dia kan sekarang lagi aktif Keliling juga gitu Jadi kita punya Kesamaan pengalaman gitu Kalau Kaisar Dia lagi sekolah di Inggris Jadi Dia agak Terpisah gitu Walaupun kita sering Kadang video call Kadang chat-chatan juga Nah kalau Ismail kan Paling bungsu ini masih SMP Tapi dia suka Ngobrol-ngobrol juga dengan itu Dan Ya untuk umurnya Menurut aku dia sangat dewasa sih Sangat dewasa ya Dan Kadang memberi masukan gak Misalnya ke Melalui Tia mungkin Dia masukkan kepada Apa atau seperti apa Bahwa Aku ada ide nih Mengenai program Atau apa Atau yang bisa diungkapkan Sebenarnya Dari keluarga sendiri adik Kalau Ismail itu kan Dia masih SMP juga Jadi Kalau sama dia Ya lebih sering cerita-cerita aja Tentang kesehariannya Karena juga Ya mungkin belum Ada ketertarikan juga Gitu kan Dia Kadang suka menanyakan Ke Abah Ke aku Tapi kalau untuk Program-program Kayaknya Belum umurnya juga sih Belum Belum ada tertarik Dan untuk membicarakan Lebih detail Mengenai itu ya Oke Waktu itu aku pernah Nonton nih Salah satu Tia diundang Di salah satu Stasiun TV Bahwa Ketika Abah Menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dan Waktu Reshuffle Waktu itu Tia Waktu mau daftar ulang ya Di Salah satu Universitas Wih ya waktu itu Nah dan Mungkin menanyakan Ini mau diisi apa Waktu itu Bingung Soalnya kan belum diumumin Reshuffle Nah Waktu itu Selama Abah Menjabat sebagai Menteri Pendidikan Ada privilege Gak sih Yang didapatkan Atau dirasa inti Ya Menurut aku Privilegenya itu Bisa Belajar dari Abah gitu Melihat bagaimana Abah memimpin Melihat bagaimana Abah itu Selalu Apa ya Memikirkan Orang lain Aku belajar Nilai-nilai tersebut Itu dari Abah Privilegenya itu sih Kalau untuk Privilegenya Kayak misalnya Jalan pintas Jalan pintas Enggak Misalnya tuh Aku dulu Pas daftar kuliah Kan ada yang undangan Ada yang jalur tes Kebetulan aku gak dapet undangan Nah dari situ Dan aku bingung Kenapa justru itu Jadi Waktu itu sempat jadi berita Dan komentarnya Macem-macem lah Dan ternyata Banyak yang ngemira Karena waktu itu Abah Menteri Pendidikan Anaknya pasti Langsung lolos Gitu kan Dan di saat itu Yaudah Kata Abah Yaudah ini Waktunya tiap belajar Dicemangatin Didukung Untuk Daftar tes Ya kalau gak dapet tahun ini Ya daftar tahun depan Dan Alhamdulillah Setelah Banyak Drilling-drilling Soal Alhamdulillah lulus Masuk FHUI Waktu itu Kediaran udah lulus Dengan lancar ya Alhamdulillah Dan berhubung Tia juga sudah Terjun dalam arti Membantu Abah Dan tim riset substansi ya Disitu berarti Paham Mengenai dinamika politik Sebenarnya Dinamika politik Di Indonesia saat ini Menurut Tia Seperti apa sih Terlepas dari Tia putri seorang Siapapun Menurut aku Politik saat ini Di Indonesia Apa ya Aku merasa Pemilu kali ini Pilpres kali ini Membawa warna yang baru Misalnya Aku juga bangga banget Sama Abah Membawa ide-ide Seperti desak anis Dan Membawa Apa ya Kampanye itu Bukan hanya Gimik gitu Kampanye itu Menyampaikan gagasan Melihat rekam jejak Dan aku melihat Bahwa makin banyak orang Yang mencari tahu Tentang itu Dan Itu menjadi Sesuatu yang Menurut aku Perlu di highlight Di Pilpres Dan Pemilu kali ini Dan ini Luar biasa Menarik Menurut aku Oke Berarti ide Desak anis Waktu itu Konsepnya dari Tia Bukan Tapi memang Tia menjadi salah satu ini ya Ikut menggagas Atau ikut Memberi masukan Dalam program itu Enggak juga Jadi ini Desak anis ini Bukan dari Tim substansi juga Yang bikin Jadi misalnya Tim substansi ini Kita lebih banyak bantu Misalnya materi debat Terus Apa Pembuatan visi-misi Gitu Jadi Timnya ini Ada banyak Gitu Gak cuman Satu kantor Itu apa sendiri Yang minta Untuk Tia Bantu di tim substansi Atau Tia sendiri yang tergerak Untuk Pengen memberi Sumbansi Aku sendiri yang pengen Jadi Kenapa Aku itu Melihat Dulu Ketika Abah Maju Gubernur Tahun 2017 Itu ya Terkini Aku lebih melihatnya Kayak aduh Abah makin sibuk Gitu Aku merasa Abah Ini Abahku Mau di sharing nih Sama Orang rame-rame Waktunya abis nih Orang banyak ya Iya Dulu ngelihatnya Kayak gitu Cuman Setelah Abah Menjalankan Lima tahun Di Jakarta Apalagi pas Sebentar lagi mau turun Kan Aku sering ikut Keliling pengen Lihat gitu Apa sih yang Abah Telah kerjakan gitu Dan Banyak yang nyamperin Aku bilang Terima kasih Tia Abahnya sudah Membantu kita ini Terima kasih Ini sudah dilakukan Dan Aku melihat harapan Gitu Di mata mereka Dan Setelah itu Aku merasa ya Alhamdulillah Abah bisa membuat Perubahan Untuk Lingkungannya Di Jakarta Waktu itu Dan ketika Abah diberi tugas Untuk maju Di level nasional Dan ada kemungkinan Abah bisa membawa Perubahan yang baik Untuk orang Indonesia Secara umum ini Bukannya sedih Abah makin sibuk Aku justru kayak Oke Ini Kesempatan Abah Berbuat baik Kesempatan Abah Bisa bermanfaat Untuk orang banyak Bisa menjadi Abah Untuk orang banyak Jadi aku Mau cari tau Gimana sih Aku bisa membantu Gitu Dan aku waktu itu Merasa Mungkin di tim substansi Itu Salah satu Tempat dimana Aku bisa Ikut belajar Dan juga Berkontribusi Untuk perubahan Perubahan Oke Tia sendiri Tertarik mengikuti Cecak Abah Nggak untuk Nantinya berkarir Di bidang politik Sebenarnya Aku itu baru Tiga tahunan gitu Lulus kuliah Jadi masih Meraba-raba juga Kira-kira karirnya Akan kemana gitu Jadi Pas baru lulus Aku setahun kerja Di firma hukum Jadi bidangnya Hukum gitu Tadinya Terus sekarang Pindah ke riset Jadi Untuk menentukan Apa fixnya Karir Ahu Kedepan itu Kayaknya belum bisa Untuk sekarang Dan Masih explore juga Si Siapapun presidenya Nanti Kalau ada Kesempatan Tia Misalnya Dipercaya menjadi Menteri Misalnya Pengen jadi Menteri apa Aku baru Tiga tahun lulus Kayaknya belum bisa Jadi Menteri Belum Belum cukup Pengalamannya Kalau dari Bidang hukum Sendiri Yang Tia Menguasai Di bidang itu Dan Memahami Minimal Di Bangku Perkulian Di Indonesia Ini Apa sih Yang menurutnya Yang harusnya Diperbaiki Atau Diubah menjadi Lebih baik Kedepannya Yang perlu Berubah itu Mungkin menurut aku Bagaimana Hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Banyak sekali Kasus-kasus Kita perlu Orang dalam Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang dihadapi Misalnya Banyak Masalah KDRT Sampai Juga Pembunuhan Yang Akhirnya Enggak Ditangani Karena Enggak Punya Orang Dalem Jadi Ordal Masalah Ordal itu Perlu berubah Menurut aku Yang kedua Soal Kebebasan Berpendapat Jadi Seharusnya Orang itu Bisa Mengkritik Pemerintah Menyampaikan Pendapat Dengan tenang Karena Kita memang Negara demokrasi Bukan Selama Mereka Menyampaikan Kritik Itu Masih ketakutan Itu Menjadi masalah Menurut aku Menurut dia Perlu dibentuk Mungkin Lembaga khusus Atau Gerakan khusus Untuk Menjadikan Anak-anak muda ini Lebih Berani Untuk berpendapat Mungkin Atau Seperti apa Sebenarnya Bukan karena Keberanian Atau enggak Karena Banyak yang memang Sudah berani Tapi malah Jadi ditangkep Jadi masalahnya Bukan cuman Apakah Anak muda Berani Bersuara Atau tidak Tapi apakah Negara Memfasilitasi Untuk Bisa Bersuara Berpendapat Secara bebas Nah Mengenai Pendapat Bebas Ini Aku pengen Tanya Pribadi Soal dia Pasti Memiliki Seorang Abah Yang Terjun Di dunia Politik Pasti ada Yang sepakat Dan tidak Hasilnya Pro dan kontra Bagaimana Ketika Rasanya Melihat Ada komentar Atau opini Dari netizen Atau masyarakat Yang menurut dia Kurang pantas lah Untuk disampaikan Seperti itu Apa yang dirasakan Dan Apa yang seharusnya Dilakukan Mungkin pas awal-awal Agak kaget ya Pas itu 2017 ya Itu masih agak kaget Cuman lama-lama Apa ya Abah itu mengajarkan Bahwa There's a voice And there's noise Mungkin yang Mereka Sampaikan Itu Cuman Penyampaiannya Gak sesuai Sama yang kita harapkan It's okay Jadi Mereka boleh Menyampaikan Pendapat mereka Dan juga Gak masalah juga Kalau kita berbeda Pendapat Namanya juga Demokrasi Kita Kalau Semuanya setuju Juga gak ada Perbaikan gitu Nantinya Jadi Ya orang Mau komentar Buruk Mau komentar apa Asal kita Fokus pada Tujuan yang baik Niat yang baik Insya Allah Hasilnya juga Baik Dan juga Ya kita juga Kadang gak tau Apa yang Orang sedang hadapi Di belakang Layar mereka Bisa jadi itu Ya siapa tau itu Cara mereka Melampiaskan Atau gimana Ya udah diterima aja Karena Ya kalau kita marah balik Juga gak menyelesaikan Masalah Apa yang harus Dilakukan nih Menurut dia Untuk Para Pemuda nih Khusususnya Mungkin sekarang ada Gen Z Dan juga Millenial Yang memang sudah Waktunya mereka untuk Nanti mungkin Di pemilu Mereka bisa Menyampaikan Pendapatnya Melalui suara Bagaimana nih Menurut dia Agar mereka itu Turut aktif Siapapun yang dipilih Siapapun Nanti pemenangnya Seenggaknya Ayo kita coba Aktif dulu Dalam pemilu Itu kan Perlu Kadang perlu effort Untuk Anak muda yang Kadang apati Seperti apa Bagaimana menurut Menurut aku Teman-teman Gen Z itu Sangat melek Terhadap Masalah di sekitarnya Dan mereka itu Sangat Apa ya Pintar dan bersemangat Untuk mencari tahu Lebih lanjut Jadi Kalau pesan dari aku Mungkin Lebih ke Jangan lupa Menggunakan hak suaranya Karena Banyak yang punya Pengetahuan Banyak Yang lebih lanjut Dibandingkan Teman-teman sekitarnya Tapi Dia tidak menggunakan Hak suaranya Dan Akhirnya Itu terbuang sia-sia aja Suaranya dia Walaupun itu Sebenarnya Sangat berguna Satu suara pun itu ada Ada nilainya gitu Dan itu menentukan Indonesia Kedepannya Siapa yang akan memimpin Nilai apa yang mereka bawa Program apa yang Mau diterapkan Itu kan Sangat berpengaruh Pada pilihan Teman-teman Gen Z Dan semuanya juga Jadi Apapun yang Dipilih oleh teman-teman Yang penting Tidak Golput Cari rekam jejak Masing-masing calon Cari programnya Cari nilai-nilai Apa yang Paling cocok Dengan teman-teman Tapi pernah gak sih Tia karena Mungkin ketemu teman Atau Siapapun itu Yang mengutarakan Ketia bahwa Aku gak pengen Milih siapa-siapa Nanti karena Mungkin bagi mereka Gak cocok Atau gak sesuai Dengan pilihan mereka Itu pernah Ada diutarakan Seperti itu Sebenernya Ada sih teman-teman Yang masih bingung Mereka gak bilang Mereka mau golput Masih swing voter Masih Bingung Mau pilih nomor berapa Nah disitu Aku juga Lebih menyarankan Cari tau aja Kira-kira nilainya Yang paling cocok Yang mana Gak mungkin 100% Sempurna gitu Namanya juga manusia Tapi cari mana Yang paling banyak Kecocokannya Yang mana Rekam jejaknya Paling baik Dan Aku juga gak memaksa Harus memilih Salah satu Dari Capres Kalau Apa yang disampaikan Dia kan pasti Istilahnya Mengajak lah Untuk teman-teman muda ini Untuk aktif Nah kalau Perantia sendiri Di Dalam prosesnya Mungkin dalam Hal ini mungkin Membantu apa ya Untuk Mengajak teman-teman Untuk aktif Istilahnya di Medsos Ataupun kan sekarang Medsos sangat ramai Bagaimana sih Cara Yang baik Menurut dia Dalam Mencari background Agar tidak Terjebak Dalam Isu-isu yang Enggak benar Kadang kan Musim-musim seperti ini Banyak info Yang beredar Ini ya Belum di crosscheck Tapi sudah ter Lempar keluar Bagaimana Menurut dia Sebaiknya Sebaiknya Ya lebih Apa ya Menurut aku Jen sih sudah Cukup pintar juga Dalam memilah-milah Hoax gitu Yang memang Masih ada yang lolos Tapi Kalau untuk Paslo nomor satu sendiri Bisa cek di FitnahLagi.com Itu ada Klarifikasi Atas hoax-hoax Yang disampaikan Terhadap Abah Kalau misalnya Untuk calon-calon lain Mungkin aku gak Terlalu aware Dengan Website Websitenya Tapi Jadi cari tahu Backgroundnya Apakah sesuai atau tidak Terus Kadang itu Kalau ada Hoax Dan kita tahu itu Hoax Jangan disebarkan Jangan dimulai Dan Sebar yang positif-positif Aja gitu Karena kita disini juga Mau menjaga Supaya Pemilu itu damai Dan juga Berbeda pendapat Gak berarti harus Berantem juga gitu Karena kan Ya itu namanya Namanya pemilu Gak mungkin semuanya Milis Cuma salah satu Cuma salah satu aja Salah satu calon 100% di Indonesia Belum pernah kejadian sih Setahu aku di seluruh dunia Jadi yang penting Apapun pendapat kita Kita diskusikan dengan baik Terus kita boleh berbeda pendapat Boleh berargumen Tapi setelah itu Relax aja gitu Jangan sampai Pertemanan putus Itu cuma karena Perbedaan pilihan Perbedaan pilihan Yang cuma lima tahun Sekali gitu Kalau dari Tia sendiri Mewakili yang Berjiwa muda nih Ada gak sih program Atau Kegiatan Atau ide Yang Sebagai salah satu Kegiatan positif Teman-teman Muda Indonesia Ini kan di tahun 2000 Sekian nanti kan ada Indonesia emas Generasi emas Seperti itu Ada gak salah satu Sebenernya kalau untuk program Gak mungkin cuma satu Karena kan Generasi muda itu Latar belakangnya beda-beda Ada yang punya ketertarikan Di seni Budaya Ada yang ketertarikannya IT Ada yang ketertarikannya Misalnya untuk Kerja sosial Jadi Menurut aku yang penting itu Siapapun yang terpilih nanti Berkolaborasi Dengan anak-anak muda Kolaborasi itu Maksudnya bukan hanya Menjadikan duta Tapi juga melibatkan Anak muda Melibatkan Teman-teman Untuk Ngasih masukan Dan memberitahu Apa sih yang diperlukan Misalnya yang latar belakang seni Misalnya mereka perlu Bioskop gitu Untuk menunjukkan Hasil Karya mereka gitu Di daerah mereka belum ada Nah itu dikolaborasikan Dengan anak-anak muda daerah Situ itu bisa Dan itu juga yang dibawa abah Selama di Jakarta Menjadikan Jakarta itu Kota kolaborasi Dan Siapapun yang terpilih Saranaku itu sih Fokus pada kolaborasi Dengan anak muda Untuk Ya Yang tahu kebutuhan Anak muda Ya anak muda sendiri Perlu dikomunikasikan Untuk disediakan Dan difasilitasi oleh Pemerintah juga gitu Oke terakhir nih Parah gak sih gemes sama abah Dalam arti Aduh abah kok Ngomong seperti ini Harusnya seperti ini nih Gitu Dalam Sejauh ini Ya Sejauh ini kayaknya Secara pribadi Mungkin secara Sebagai seorang putri Apa ya Abah itu sangat terbuka Untuk diskusi Jadi apapun yang even Misalnya aku mempertanyakan Abah Kalau ini tuh maksud statementnya Untuk apa sih Gitu Ya dijelaskan Gitu sama abah Dan At the end ya Mengerti gitu Jadi bukan Apa ya Abah juga bukan tipe yang Asal ngomong Gak anti kritik Gak asal ngomong Dan juga Gak baperan abah itu Banyak juga yang menyerang abah Tapi ya Abah itu relax Relax ya Iya Dan dia sebagai seorang putri Dan salah satu tim sustansinya Selalu berusaha Memberikan masukan Dalam diskusi-diskusi Seperti itu Dan abah itu Salah satu yang terlaku highlight juga Dia selalu Fokus pada datanya juga Gitu Jadi gak Asal Menyebutkan sesuatu Tanpa mencari fakta di belakangnya Dan itu ya Kerjaan kita di Tim substansi juga itu ya Mencari faktanya itu Sebenarnya seperti apa Gitu Gak cuman Memberikan ide Tapi mencari latar belakang Sebenarnya seperti apa Gitu Apa nih Yang pengen disampaikan Tia Kepada sobat Antara jelang pemilu Agar tetap damai Dan siapapun Presidennya nanti Tetap memberikan Suara Yang aktif Kepada Indonesia Mungkin bisa disampaikan Kepada sobat Antara Oke Buat teman-teman Gen Z ya Iya Oke Untuk teman-teman Gen Z Anak-anak muda di Indonesia Ini kesempatan Lima tahun sekali Untuk kita menentukan Arah Indonesia Kedepannya Kita bisa evaluasi Apa yang sudah dilakukan Lima tahun terakhir Dan kita bisa Melihat Rekam jejak Masing-masing calon Dan untuk kedepannya Lihatlah visi-misi Lihatlah program-program Lihatlah nilai Apapun yang dibawa Oleh calon-calon Presiden kita Pilihlah yang Paling mirip Yang paling cocok Dengan nilai-nilai Dan gunakan Hak suaranya Jangan golput Dan mudah-mudahan Kita bisa membawa perubahan Untuk Indonesia Yang lebih baik Siapapun yang terpilih Amin Amin Oke Terima kasih Tia sudah mampir Di podcast Antara Dan buat teman-teman Yang di rumah Saksikan terus Podcast Antara Dan selalu Baca berita Dari sumbernya Yaitu Antara Dan sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah Dari sumbernya